Tribunur seharus melintas jalan raya jalur nasional di Desa Panyepon, Kejamatan Cirengik, Kepuatan Sampang Madura Lumpuh Total pada Selasa 12 Maret 2024. Sejumlah kendaraan tidak dapat melintas karena jalan raya setempat tergenang banjir, setinggi lutut orang dewasa lantaran intensitas hujan yang cukup tinggi. Seperti diketahui, pantauan di lokasi banyak kendaraan roda dua yang memaksa untuk melintas di tengah banjir, namun kondisi kendaraan berakhir mogok. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Hanggara Prata, silakan untuk laporan legapnya. Baik, terima kasih, Adila, dan selamat siang Tribunus dimanapun berada. Dapat kami melaporkan berdasarkan penyelitian kecuali kendaraan bus dan truk tetap dapat melintas. Namun terdapat sejumlah pengendaraan roda dua yang memaksa untuk melintas di tengah banjir, namun kondisi kendaraan berakhir mogok. Sedangkan bagi kendaraan roda empat, memilih putar balik dan mencari jalan alternatif. Berdasarkan komentar roda setempat barok, bahwa terjadinya pencana banjir karena hujan yang mengguyur ke Bupaten Sampang hingga berjam-jam. Hujannya mengguyur di dua kecamatan, yakni kecamatan Banyuatis dan Tabelangan, sehingga air mengalir ke sungai Panyepeng dan meluap ke pemukiman termasuk was jalan raya di kecamatan Seringi, Bupaten Sampang. Kemudian memang diakui oleh warga setempat, kondisi banjir saat ini sudah biasa terjadi setiap musim penghujan, hanya saja luapan air sungai saat ini lebih tinggi dan deras dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian rekan hadilah kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.